Tengah-tengah indah, kenapa coba? Kan umumnya orang bernyanyi itu indahnya kalau pakai musik, umumnya. Tapi ada kan yang tanpa musik tapi terdengar indah. Jadi jangan kayak, oh I am a stalin, no 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 no, itu jauhkan-jauhkan dari kesombongan. Itu juga doa aku. Nyanyi aku nggak pernah berhenti belajar sampai saat ini. Dan akhirnya juga aku belajar lagi dari, aku gabungkan ilmu membaca Al-Quran, Tajwid, Makroj, itu semua diterapkan, dinyanyi. Terima kasih. Ya, jadi kan sahabat Kemba kalian pasti penasaran. Aku aja penasaran. Sebenarnya Reza Artamefe itu mulai nyanyi kapan? Yang kita tahu kan sekarang pokoknya tinggal udah booming. Oke, so kita akan ngobrol dengan Tete Reza. Ya Allah, Tete gimana sih sebenarnya ceritain dong? Cerita Tete itu panjang. Aku tuh nyanyi, ini karena aku pengen tahu, nyanyi itu aku dari SD. Dari SD, jadi umur mungkin 8-9 tahun aku udah mulai ikut lomba. Jadi dari kecil banget. Tapi kalau mulai seneng nyanyi itu, aku seingat aku tuh dari TK, umur 4 tahunan itu guru pertama aku tuh musyel. Mama sendiri. Iya, jadi waktu itu di teras rumah lagi mati lampu. Terus aku nyanyi, ngelihat bulan gitu kan. Terus aku nyanyi, ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu. Yang selalu bersinar, sampai selesai. Terus udah gitu musyel bilang, Reza, kamu kalau nyanyi itu harus pakai perasaan. Supaya lebih indah. Nah itu tuh nyantel tuh di aku tuh. Nah jadi so, buat aku, guru pertama aku ya musyel. Musyel, we love you. Dan memang musyel punya suara tuh bagus. Musyel tuh bisa nyanyi. Penyanyi istana. Iya, dia penari dan dia bisa nyanyi dengan bagus. Cuman terus akhirnya musyel cerita juga bahwa dulu, kalau misalnya sampai nggak diterima kerja, di mana gitu ya, kan dia keliling dunia tuh karena nari. Nah sampai akhirnya terus bilang, kalau sampai aku nggak diterima kerja, aku mau bikin album nyanyi. Karena kan sahabat-sahabatnya kan musisi-musisi kayak Almarhum Om Idris Sardi. Pokoknya musuh yang memang pada masanya tuh keren-keren lah semuanya. Nah terus ternyata musyel diterima kerja di bank. Terus jadi banker. Nah udah jadinya akhirnya nggak diterusin tuh hobi nyanyinya. Tapi makanya pas Reza nyanyi, dia tuh seperti kayaknya gimana ya, oh kesampean nih hewat Reza. Kayaknya my dream come true gitu. Jadi dari SD aku ikut lomba. lagu pilihanku TVRI. Oh iya? TVRI masih. Satu-satunya kan dulu cuma TVRI. Terus lagu pilihanku. Itu jadi dari SD ikut terus beragam lomba. Nah musya tahu, terus dimasukin lah aku ke Pak Pranajaya. Almarhum Pak Pranajaya. Tapi langsung aku langsung private sama Pak Pranajaya. Jadi musya nggak masukin ke grup yang anak-anak. Jadi dia pilih Reza masuknya private. Jadi waktu itu aku sekelas cuman beberapa orang. Dan mereka udah usianya di atas aku. Aku masih SD. Yang lain tuh udah SMA, kuliah, ada yang udah kerja. Terus jadi... Anak bawang sebenernya ya. Terus dimasukin ke situ. Jadi langsung dididik sama Pak Pranajaya. Tapi itu aku rasa itu feelingnya musya tuh bagus banget. Karena kan anak kecil kan copycat ya. Nah dengan aku diceburinnya di situ. Jadi I have to survive. Jadi aku tidak meng-copy sepuluh sepuluh. Ya I have to survive aja gitu. Aku nyanyi, nyanyi, nyanyi. Nah terus... Yang juga jadi pengaruh buat aku ayahku. Ayahku ini... Abi ya. Abi. Abi ini beliau... Beliau kan kontraktor listrik bidangnya. Tapi dari dulu senang main musik. Main drum. So emang the bloodnya udah musisi dan artis lah. Pokoknya semi lah ya. Nah terus udah gitu SD. Nih aku inget banget SD. Dipanggil Reza sih nih. Gitu kan dulu di TV. Sini kamu. Kamu kalau mau jadi penyanyi nih harus kayak gini. Jadi ada acara TV. Dulu waktu itu dikasih tau tuh misalnya tunjukin kayak Vina Panduinata. Oh iya aku... By the way aku ketemu sama Mama Ina. Dan bilang ke Keanu. Mama Ina bilang bahwa... Aku sama Ibre. Itu... Deket. Deket banget. Iya memang. Salam ya Mama Ina ya. Mama Ina sayang. Iya memang deket banget kita. Nah Mama Ina terus jadi... Emilia Kontesa. Emilia Kontesa. Niki Astria. Pokoknya terus Hetikus Endang saat itu. Terus ayah aku bilang gini. Reza kamu kalau mau jadi penyanyi. Nih harus seperti ini. Punya karakter. Kenapa SD diomongin karakter. Kan kita bingung ya. Tapi aku ngedengerin aja. Oh karakter-karakter tuh kayak apa gitu ya. Pokoknya diserap. Diserap aja. Aku menyerap tapi aku masih belum paham. Tapi aku serap aja udah gitu. Nah itu kan perkataan doa ya. Nah itu dari orang tua juga. Jadi Alhamdulillah ya. Terus berlanjut SMP ikut lomba. Eh pertama kali ngeband SMP kelas 1. Itu ngeband tuh SMP kelas 1. Jadi mungkin ini banyak yang gak diketahui bahwa sebenarnya yang namanya Tete Reza Artemeve itu bener-bener emang ngerintisnya dari masih kecil. Jadi dari aku mulai start mulai nyanyi ikut lomba-lomba sampai aku rilis album yang pertama Kak Ajaiban itu rentang waktunya 14 tahun tuh. Gak ujuk-ujuk. No, no, no. Gak ujuk-ujuk. Jadi proses. Dan orang suka salah menganggap bahwa mengawali karir dari backing vokal Dewa 19. Sebenarnya bukan. Tidak. Jadi bukan. Jadi aku mengawali karir ya solo. Solo aku nyanyi sendiri gitu ya. Nah saat lagi aku membantu Dewa 19 untuk tour saat itu. Saat itu aku lagi persiapan rilis album pertama. Nah Dewa 19 terbaik-terbaik albumnya tuh udah rilis duluan. Nah jadi ini kita sementara proses lagi proses finishing nih yang album aku sama Dhani kan. Dari situ aku jadi kenal. Jadi aku tuh bikin album solo dulu sama Aquarius Kontrak sama Dhani. Kemudian barulah kenal sama teman-teman Dewa. Nah terus mereka tour duluan. Nah Dhani ngajak, Reza ayo yuk sambil nunggu bantuin dong Dewa tour. Gitu. Jadi orang banyak yang suka salah menganggap mengawali karir dari situ. Sebenarnya sih enggak. Iya bener-bener. Jadi kan sekalian jadi biar tahu ya. Jadi biar tahu. Jadi aku karir kalau misalnya dibilang karir kan berarti kita terima sesuatu ya. Mendapat sesuatu. Iya aku tuh udah mulai nyanyi memang dari SMA. Jadi ada acara apa. Itu sudah gitu dapet 100 ribu gitu. Kayaknya udah seneng banget. Dan itulah karir yang berproses. Karir yang berproses. Terus aku juga sempat jadi pembawa acara. Sempat jadi waktu itu pembawa acara Cipta Pesona Bintang. Terus Music Top AZ. Tapi sampai sempat dapet apa. Dikenal lah. Dikenal gitu. Dikenal bahwa Reza ini presenter-presenter. Terus aku langsung. Aduh gak bisa nih. Aku gak mau terkenal sebagai presenter. Aku ingin dikenal pertama kali sama orang as a singer. Penyanyi. Penyanyi. Nah terus sampai akhirnya aku lakukan tuh waktu itu. Aku tolak-tolakin semua job presenter. Aku tolak-tolakin untuk back to the roots gitu loh. Maksudnya disiplin profesi. Jadi aku tuh pengen disiplin profesi. Jadi aku akhirnya terpaksa aku tolak-tolakin semua. Karena waktu itu belakangan jadi permintaan jadi presenter. Jadi lebih banyak dibanding nyanyi. Sementara kan aku pengen dikenalnya sebagai penyanyi. Penyanyi. Betul-betul. Dan waktu itu memang belum rekaman. Belum mulai bikin album sama Danny. Tapi aku udah mulai yang lain-lain gitu. Nah akhirnya sampai akhirnya aku bikin. Ya sacrifice-nya adalah aku berani ngambil langkah untuk menolak itu. Untuk back to. Supaya fokus jadi penyanyi. Segitunya gitu. Aku tuh pengen dikenal sebagai penyanyi. Betul. Dan akhirnya jadi sebenarnya bukan backing vokal dulu ya. Bukan. Rilis album dulu. Jadi udah nyanyi-nyanyi dulu. I have my own band. Aku ikut Yamaha Music West. Jadi Yamaha Music West itu dulu dikenal kayak band Explosion. Yang jebolan-jebolannya tuh kayak Krakatau. Karimata. Terus udah gitu. Yang kayak gitu. Jadi aku udah ikut festival macam-macam. Banyak banget. Terus pernah menjadi band terbaik se-Indonesia. Jadi udah nge-band dulu ya, Tia? Udah nge-band dulu. Jadi sebenarnya banyak yang gak tau. Kalau TTV sebenarnya udah nge-band dari. Udah dari SMP kelas 1. SMP kelas 1 loh. Jadi panjang gitu. Cuman mungkin karena waktu itu mungkin eye-catching kali ya. Waktu itu aku backing-in Dewa 19 berdua sama Maya. Aku berdua Maya kan. Oh disitu. Sama Maya. Terus aku kan penyanyi biasa leader kan. Terus ini jadi nge-backing berdua Maya. Legek dong kita berdua. Terus gak bisa pakai gaya. Jadi orang akhirnya recognize. Eye-catching jadi recognize. Aku sama Maya kan Maya gitu. Orang juga tau Maya sama Dani. Terus begitu ada Reza. Mungkin dia eye-catching lah tuh. Di antara para laki-laki kita berdua. Dan zaman itu loh. Mendapatkan wanita yang cantik. Kayak kan punya suara bagus. Aku bener-bener sama Maya tuh. Jadi rasa-rasanya backing vocal Dewa 19 yang paling cantil. Waktu itu ya sama Reza sama Maya. Lalu kita pakai gaya. Ya gue gak mau cuman diem aja. Jadi tuh harus ada gaya. Jadi mungkin dari situ orang kenal. Cuman ya it's okay gitu memang. Jadi yang cuman. Aku cuman mau lurusin aja. Bahwa aku tidak mau mulai dari situ. Tapi aku mau mulai. Way. A long way before that gitu. Dan dari festival ke festival loh. Sahabat Kemah ya. Ini mulai sampe yang namanya karaoke. Panasonic karaoke contest lah. Terus banyak-banyak. Jadi karyanya udah back way sebelum. Bahkan dari SD. 14 tahun. Pokoknya 14 tahun dari mulai aku ikut lomba nyanyi anak-anak. Sampai rilis album pertama. Itu 14 tahun perjalanannya. Oke dan album pertama Teresa adalah? Keajaiban. Dan itu adalah? Platinum Alhamdulillah. Terus jadi album R&B terbaik. Pendatang baru terbaik. Penyanyi wanita terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan emang siapa sih gak tau lagunya Reza Arta Nabil. Sampai hari ini loh Teh. Berarti keajaiban itu lagu yang ngehits itu adalah? Pertama dia. Satu yang tak bisa lepas. Terus kayak gitu. Dan album kedua? Album kedua tuh Keabadian. Mungkin kakak mencintai. Terus ada. Uang suaranya tuh memang bikin lumer di hati. Ya Allah. Tapi aku tuh ada backgroundnya juga tuh ya dulu. Ini tanpa mendiskreditkan agama apapun gak ya. Cuman ini ada jadi ada niatan di hati tuh gini. Dulu tuh kan penyanyi-penyanyi gereja banyak sekali terkenal ya. Banyaknya jadi maksudnya backgroundnya kan. Kenapa wire dan segala macem ya. Mas Harfi, Mbak Ute, Ruth Sahana ya. Terus waktu itu juga Mbak Titi belum muslim ya. Titi DJ belum muslim waktu itu. Terus udah gitu. Dan memang penyanyi-penyanyi ini kan memang luar biasa. Keren-keren suaranya. Terus deep down in my heart gitu ya. Waktu itu aku tuh gini. Ah, tapi orang as a muslim gitu kan. Emang kan waktu itu terkenal-terkenal banyak sekali yang mereka tuh strong voice. Itu memang dari choir gereja. Choir gereja terus become a singer kan. Terus aku tuh dalam hati tuh aku ingin bilang. Ah, tapi aku ingin buktiin juga bahwa. Dengan backgroundnya Tete. Dengan background mengaji. Dengan background mengaji ya. Ini juga bisa menjadi penyanyi yang baik. Alhamdulillah tercapai loh ya. Alhamdulillah. 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 Dan juga memang sampai saat ini NJ Tete tuh masih belajar. Nyanyi aku gak pernah berhenti belajar sampai saat ini. Dan akhirnya juga aku belajar lagi dari aku gabungkan ilmu membaca Al-Quran, Tajwid, Makroj. Itu semua diterapkan dinyanyi. Oh kayaknya itu bener-bener bisa bermanfaat ya. Sangat, sangat. Lantunannya juga. Lantunannya. Terus jadi kan kita kan kalau, apalagi NJ kan sekarang udah jago banget. Alhamdulillah. 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 Masya Allah. Tebarakallah bangga banget. Saya aja kalah sama Mami NJ sekarang. Sama-sama kita. Ini yang lebih biasa. Nah itu jadi kan orang suka nanya gimana, gimana. Nah ini aku ingin aja bagi kepada siapapun juga ya kan. Ini mah ilmu. Siapa tau bisa bermanfaat bagi yang bisa membaca Al-Quran. Kan kalau Tajwid misalnya Idhar jelas A. Betul. Itu kan jelas A. Nah itu diterapin saat kita menyebutkan A ya. A jelas udah gitu. Semua pronounce-nya. R, R, R itu kan kalau di, kita kan bukan yang R, enggak begitu. R, 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 R. Kayak gitu. Semua itu diterapin gitu. Terus kita ketemu Idrom, jadi kayak Mim, Nun, Eng. Itu semua kan kalau ketemu itu kan pasti Tashdi tuh ditebalkan. Ditebalkan. Jadi nanti kalau ada Bila guna, Bila guna, itu bisa ternyata ditahan, didengungkan. Dan itu bisa dia buat nyanyi ya. Nah itu manfaatnya indah banget. Jadi pada saat kita berjanyi misalnya, misalnya, apa ya, cintai diriku, cintai, itu kan N ketemu N. Cintai, I kan jelas. I dan A itu kan har ya, jelas kalau di, 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 membaca Al-Quran itu. Di tajwidnya ya. Di tajwidnya, jadinya kan makrojnya jelas. Jadi itu diterapin di situ. Nah itu cintakan membawamu, mem, mem, jadi em, ang, itu, itu kita tebelin, kita degitin. Karena kan ada pemikiran seperti ini, rata-rata tuh. Itu perlu ya, Tia, buat menekankan begitu ya. Indah, begitu di, aku kombinasikan gitu dengan nyanyi, dengan ilmu membaca Al-Quran, itu luar, ternyata menurut aku itu jadi lebih indah. Jadi sahabat kemah ya, tolong ya, Bila guna dan Bi guna itu, ternyata itu buat nyanyi itu bagus banget. Bagus. Ada ditahan, N-nya, dan didengungkan sedikit. Terus begitu jadi indah gitu. A, I, U, A, walaupun misalnya, kan, I love thee, kan gitu, A, walaupun mau dia tuh nuansanya, A, A, tapi tetep aja jelas A. A-nya jelas mau dia frekuensinya seperti apa. Oke gitu. Jadi tasjidnya juga itu, ketika nanti ada tasjid, berarti ditahan, A, itu dipakai juga. Jadi semua ternyata indah, kenapa coba? Kan umumnya orang bernyanyi itu indahnya kalau pakai musik, umumnya. Iya, tapi ada kan yang tanpa musik tapi terdengar indah apa? Azan. Orang terus melantunkan sholawat, ngaji, itu kan indah tanpa musik. Kayak tadi kita yasinan tadi ya. Itu kan, itu tanpa musik. Tapi azan itu kan Masya Allah tanpa musik aja indahnya luar biasa. Nah, jadi makanya terus, nah dari situlah, berangkat dari situ terus, oh diterapin. Oke, jadi pokoknya ilmu tasjid itu sangat berguna untuk mereka menjadi penyanyi. Nanti ketemu kol-kola, kol-kola Akbar, kol-kola Izzar. Dan ternyata kan terbuktikan penyanyi-penyanyi, misalnya dari penyanyi dangdut atau penyanyi, mereka semua itu kan jago-jago banget kan. Itu mereka ngajinya bagus-bagus. Dan luar biasa, rata-rata itu kan penyanyi dangdut tuh aku kagum banget juga sama mereka. Mereka rata-rata bisa ngaji dengan sangat baik dan mereka pun nyanyinya sangat indah kan gitu. Betul diri Tete Reza lagi ngajak kita untuk ayo kita membaca Al-Qur'an secara tartil. Tartil. Sepeta juitnya itu bisa berguna untuk menjadi seorang penyanyi. Iya, bisa. Oke, tadi kita baru sampai ke album kedua. Ke Ajaiban. Ke Ajaiban. Eh, Keabadian. Keabadian itu alhamdulillah juga dapat platinum juga, double platinum. Double platinum. Double platinum. Terus juga dapat penyanyi terbaik. Terus dapat lagu terbaik waktu itu juga ada beberapa saya lupa lagi, udah lupa tapi pokoknya Alhamdulillah dapat terbaik-terbaik waktu itu dapat beberapa award gitu. Kemudian album ketiga, di album pertama Ke Ajaiban dan Keabadian itu saya masih sama Ahmad Dhani. Di album ketiga, iya, produksi bareng sama Ahmad Dhani. Tetapi di album ketiga Alhamdulillah saya sudah mulai belajar karena Dhani juga sibuk jadi saya udah produksi sendiri, produksi sendiri. Oh, jadi Tata itu yang album ketiga udah produksi sendiri ya? Produksi sendiri, produksi sendiri, jadi ada lagu yang judulnya Zahwa juga ada di situ, terus Cinta Kita, terus Berharap Tak Berpisah, terus Putus, ada beberapa lagu. Jadi di situ Alhamdulillah ya dapat juga, saya dapat, ada salah satunya lagu dalam satu album itu, saya ada satu lagu Cinta Kita itu lagu pop terbaik. Oke, Cinta Kita itu yang coba kita dengarkan. Cintai diriku, seperti aku mencintaimu, sepenuh jiwaku. Tidur aku tidur ya, enak banget selanjutnya. Itu dapat lagu aransemen pop terbaik, itu Toh Pati ya. Tapi di album yang sama, saya juga dapat Best Arrangement R&B Terbaik, gitu. Jadi dalam satu album itu, lagu pop terbaik dapat, lagu R&B Terbaik juga dapat. Insya Allah, semua lo yang diborong ya, semua diborong sama Tete Reza. Alhamdulillah, terus Alhamdulillah masih dapat juga sebagai penyanyi wanita terbaik waktu itu, Alhamdulillah. Nah makanya kan orang selalu pasti mengenal Reza Artamevia sebagai diva Indonesia. Mudah-mudahan ya itu sebutan ya, tapi yang penting mudah-mudahan saya berharap saya bisa diterima siapapun juga di hati siapa aja, gitu aja sih. Amin, dan sekarang Tete lagi sibuk bikin album apa? Insya Allah ini mau masuk, mau bikin album lagi. Doain ya semua. Amin, ya Allah. Udah dalam perencanaan, jadi udah lagi diatur-atur. Mudah-mudahan lagi nyari waktunya aja, tapi udah insya Allah segera tahun ini juga. Amin, dan semuanya orang perekaman sama Tete. Amin, 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 amin. Karena kan kita kayak lagi back to 90s gitu kan. Iya, karena memang menurut aku 90s itu tuh, itu tuh, itu adalah momen untuk musik Indonesia ya. Karena kalau diingat-ingat semua, semua kategori ada maksudnya gini, solisnya baik perempuan maupun laki kuat-kuat. Grupnya, band-nya juga kuat-kuat. Walaupun berbeda genre. Itu semua yang sampai sekarang bertahan. Ini kan dari 90-an menurut aku, kan ada Club Project, Slank, Dewa 19, Gigi. Iya. Right, itu kan semua. Mereka masih tetap ada di Blantika musik Indonesia ini. Iya, dari zaman 90-an itu kan. Dan mereka masih bertahan sampai saat ini gitu. Terus udah gitu bahkan Krakatau, even itu longer, itu udah lebih lama lagi. Itu sekarang aja, aduh itu. Tri Utami ya kalau Krakatau ya. Tri Utami ya. Itu kan Krakatau, aduh I'm a big fan of Krakatau. Nah. Itu juga luar biasa. Terus udah gitu, penyanyi-penyanyi prianya juga kan kuat-kuat kan. Penyanyi perempuannya, ya udah tuh kan tau sendiri ada Rosana. Betul. Naya Fina Panduinata, Nike Astria, Titi DJ, Chris Dayanti. Karakternya juga betul-betul kuat. Kuat-kuat, AB3. Iya. The 90s ya. The 90s. Terus itu, dan apa, saya inget banget juga salah satu tuh waktu lagi kita kumpul sama Club Project sama Mas Lilo. Oh iya. Aku inget beliau tuh ngomong, aku inget dan itu aku dengerin, aku rekam dan aku simpan. Yang penting as a musician itu apa? Hits. Bener. Itu betul. Jadi hits. Jadi, nah itu, kenapa saya cocok kerjasama-sama Ahmad Dhani dulu adalah dia setuju. Pada saat waktu lagi kita mau bikin album, start, aku bilang, lagi dia ngajak, oke aja, kita bikin nih album. Oke, saya bilang, saya mau bikin album sama kamu sepanjang aku punya suara hak yang sama untuk menentukan apakah saya suka atau tidak dengan lagunya, saya suka atau tidak dengan musiknya, dan saya suka atau tidak dengan liriknya. Kalau saya punya suara untuk menentukan, hak untuk menentukan itu. We go through. And then we go. We go through. Oke, jadi itu. Tapi teteh itu benar, karena akhirnya jadi karakterisizing ke teteh kan. Iya. Karena aku gak suka yang instant. Kalau misalnya aku tuh mau yang instant, jauh sebelum itu aku udah bisa rilis album NG. Aku udah ditawarin belasan sebelumnya. Betul. Dan aku tolak-tolak, bukan ya tolak dengan halus pokoknya. Maksudnya aku enggak. Aku enggak. Aku cukup bersabar bayangin 14 tahun dari mulai aku nyanyi. Betul. Kalau misalnya mau sekedar dulu tuh aku mau sekedar ngetop. Iya. Langsung aja ya. Cepat bisa aja. Aku dari jaman masih SMA tuh aku ngeluarin album. Karena udah banyak yang ngajakin. Tapi aku waktu itu gak tau kenapa ya dikasih cara pemikiran agak-agak orang tua gitu ya. Tapi bagus banget. It works. It works. Jadi aku tuh mikir, aduh. Karena aku seumur hidup langganan majalah tuh cuma majalah Bobo terus high. Majalah Bobo terus high. Gak pernah majalah perempuan. Majalah ini kan music. Iya betul-betul. Nah aku banyak baca artis luar maupun dalam. Dari situ aku belajar bahwa so many, 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 many of musician in the world. Mau di luar maupun di Indonesia yang muncul and then gone. Muncul and then gone. Dan itu mungkin tipsnya teteh ya. Saya belajar oh ini begini, ini gini, ini gini. Dan saya gak mau begitu. Oke. That's why aku, aku. Harus karakter resizing the song, menentukan juga ya. Terus aku waktu itu begini. Aku gak mau orang beli album aku terus mereka merasa kecewa karena yang enak ternyata cuma satu lagu. Oke. Jadi aku, makanya kenapa aku kasih syarat seperti itu waktu lagi mau bikin album tuh. Pokoknya aku harus suka, harus suka. Karena aku pengen yang minimal aku menyukai lagunya. Kita enjoy. So aku percaya kalau kita bener-bener menyukai, mencintai maka kita itu dari sini, sini dan perbuatan tuh akan jadi satu. Oke. Berarti bener-bener akhirnya totalitas dan akhirnya jadi long lasting. Long lasting dan jadi punya nyawa. Iya. Dan itu lagu jadi bener-bener everlasting juga. Insya Allah. Karena sampai hari ini orang masih seneng aja dengan beatnya gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir berarti berapa album deh? Oke. Terus ada lagi The Voicer. The Voicer itu gabungan tiga lagu baru dengan hits. Itu album yang keempat. Terus udah gitu ada lagi kemudian aku ngeluarin juga di Jepang. Di Jepang tuh itu gabungan album yang pertama dengan ada tiga pertama terus dengan dua lagu. Satu yang tak bisa lepas itu dibikin dua versi Indonesia dan Jepang. Yang tuh kayak duet itu sama. Iya. Ada. Oh warigami eteru ko idake itsmo erandei. Kan orang nggak tahu tapi itu tuh dibikin versi Jepang juga waktu itu satu yang tak bisa lepas. Keren kan. Terus lagu yang duet sama Masaki juga dibikin tiga versi. Nah itu di Jepang tuh judulnya waktu itu albumnya judulnya amazing kalau nggak salah. Amazing itu. Terus itu rilis di Asia. Yang duet apa tuh lagunya? Iya itu biar menjadi kenangan. Dikit dong tes. Oke. Tak tersair mataku tak tertahan lagi. Yang itu kan versi Englishnya itu adalah. Itu kan biarlah aku menyimpan bayangmu. Sebenernya ada versi Englishnya juga. gitu. Gitu. Itu bener-bener ya. Asli suaranya ya. Gak ada lip sing-lip singan. So you can check it out. Ini bener-bener the power of the voice lah pokoknya ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. love people. Karena apa? Karena pekerjaan kita ini adalah untuk membahagiakan orang. Menghibur orang. Untuk menyenangkan orang. To make people happy dan senang dengan kehadiran kita. Jadi kita harus punya jiwa melayani. Jangan pernah berpikir bahwa we want to be a star. No it's a bonus. Itu adalah bonus. Jadi jangan kayak oh I am a star. No 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 no. Itu jauhkan-jauhkan dari kesombongan. Itu juga doa aku. Ada lagu juga nih sekarang udah aku siapin buat Aliyah. Nah itu juga berkisah tentang jauhkan kita dari kesombongan. Karena itu tidak akan membawa kita kemana-mana gitu. Ditunggu albumnya ya. Jadi itu mudah-mudahan itu bermanfaat. Pokoknya insya Allah aku rasa sih semua back to attitude. Back to hati ya. Karena kalau kita mau menurut aku kan kita nih dikasih anugerah sama Allah. Sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Melalui our voice gitu. Kesehat dan tubuh kita sendiri. Jadi kita harus jaga hati kita tuh. Walaupun kita bukan orang baik. Walaupun kita banyak dosa masih. Tapi at least kita bisa jaga hati kita untuk bersih gitu. Untuk bisa sampai menghibur orang. At least kayak gitu. Jaga hati untuk bersih. Jadi nah itu semua cerita soal Tete Reza. Masih banyak loh. Karena aku sama Tete tuh masih punya banyak planning. Banyak planning. Banyak sekali. Apalagi kan sekarang tuh kita udah enak ya. Alhamdulillah. Jadi kita sudah deal. Kita we parenting together. Parenting together. Loving together. Jodohnya kita mau sweet nih siapa yang duluan. Ya kan. Oke jangan lupa di subscribe. Like. And like. Kema. Entertainment. Di share. Di share. Di komen. Pokoknya di komen. Ditonton bolak balik. Dan bisa kasih suggest juga. Kepengen denger kita lakukan apa. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ELLA TARANG Sub indo by broth3rmax